Dalam sidang kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin, Bermasaragi, bersama rekannya PB Yonoka, menjalani sidang dengan agenda pembacaan Pledoi dari Terdakwa di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Sidang Pledoi yang digelar pada 26 Januari 2023 terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin. Atas Terdakwa Bermasaragi bersama rekannya PB Yonoka. Pledoi dibacakan Terdakwa dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Kiasinta Francis Kamanalu di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam nota pembelaan, Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman. Tim kuasa hukum PB Yonoka membacakan Pledoi atas tindukan saudara umum-umum di mana tindukan itu kan minggu lalu dia bacakan 6 tahun, 6 bulan dengan 200. Kemudian ada uang mengganti sejujurnya dengan kemungkinan negara kalau tidak dibayarkan itu diganti dengan penjara 3 tahun. Tidak ada yang kita bantah, ada yang kita benarkan, kecuali yang diakui secara langsung itu kita bantah ya. Seperti musuh-musuh peserta warang, kita sepakar, memat, kemudian musuh secara maupun itu kita bantah. Karena kami pikir kelihatan tidak ada secara maupun, dan niat dari awal untuk maupun itu tidak ada sama sekali. Iqbal JTV melaporkan